Beberapa narapidana yang dibebaskan karena kebijakan asimilasi virus corona ternyata masih terlibat aksi kejahatan. Di Yogyakarta, mantan narapidana kembali ditangkap karena kasus begal. Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Utara. Aksi kriminal lainnya kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Seorang mantan narapidana yang baru saja dibebaskan karena kebijakan asimilasi akibat corona, babak pelur dihajar masa. Pelaku tetangkap basah mencuri kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Dalan, Yogyakarta. Tak hanya sekali, warga Purworejo berusia 58 tahun ini juga ternyata terlibat aksi curanmor di kota Solo, satu kasus, dan Yogyakarta, tiga kasus. Yang bersangkutan, ini seorang napi yang habis keluar karena proses asimilasi pada tanggal 4 April di LP Surakarta. Empat unit sepeda motor dan dua kunci palsu diamankan sebagai barang bukti, sementara pelaku diancam pidana penjara tujuh tahun. Kasus serupa juga menimpa seorang mantan narapidana di Sumatera Utara. Dua orang begal jalan lintas Sumatera, tepatnya di desa Seibamban sedang bedagai, babak belur diamuk masa, setelah mobil yang mereka gunakan untuk kabur, menabrak pohon dan pagar rumah. Dua pelaku merupakan narapidana yang baru keluar dari lembaga permasyarakatan karena mendapat asimilasi. Sementara dua pelaku lain berhasil kabur. Empat pelaku dipergoki warga saat akan merampas motor yang dikendarai seorang remaja di jalanan sepi. Dua pelaku ini kini mendekam dalam sel tahanan, sementara dua lainnya dipuru polisi. Aksi kejahatan di masa pandemi corona terus bertambah. Angka kriminalitas sejak bulan Februari dan Maret meningkat hingga hampir 20 persen. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.